Intro Pemirsa kerukunan beragama di tanah air kembali tercoreng di tengah masih maraknya tindakan intoleran dalam kehidupan beragama berdasarkan riset setara institut kali ini aksi intoleransi kembali terjadi di kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sekelompok warga bersenjata tajam membubarkan kegiatan doa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang atau UNPAM akibatnya dua mahasiswa perempuan terluka aparat kepolisian telah menahan dan menetapkan status tersangka terhadap empat warga dalam kasus pembubaran dan penganiayaan ironisnya salah satu pelakunya ialah ketua RT setempat RT sebagai unsur negara di tingkat akar rumput yang semestinya berperan dalam menjaga kerukunan masyarakat dan meredam bibit intoleransi justru menginisiasi pembubaran kegiatan mahasiswa di sebuah rumah kontrakan Presiden Joko Idodo sebenarnya juga telah menerbitkan perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama namun aparat pemerintah justru masih setengah hati dalam menjamin kebebasan beragama di Tangerang Selatan inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 9 Mei 2024 dengan tema jangan takluk oleh tekanan masa bersama saya Maria Lizia Hasni dan seperti biasa pemirsa Anda juga dapat berpartisipasi serta berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaga Budi Santosa Selamat pagi Bung Jaga terima kasih atas kehadirannya di editorial pagi hari ini nah sebelum kita membahas tema besar kita ya karena kita akan membahas intoleransi tapi ironisnya nih di hari yang seharusnya hari kebebasan beragama juga ya salah satunya begitu ya itu jangan takluk oleh tekanan masa dan lagi-lagi ada sikap intoleransi sejumlah mahasiswa melakukan doa bersama doa rosario begitu ya dan diprovokasi begitu ya oleh masa malah yang ironis ada salah satu ketua RT betul bagaimana Bung Jaga? ya jadi kalau kami melihat ada dua kesalahan besar ya pertama adalah kesalahan pertama adalah mengganggu seseorang beribadah beribadah itu adalah hak setiap orang hak setiap asasi setiap marka negara bahkan diatur dengan sangat jelas di undang-undang dasar 1945 di konstitusi tidak hanya segeda di undang-undang tapi di konstitusi kalau kita lihat di pasal 29 ayat 2 misalnya itu kan jelas digariskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu jadi tidak ada satupun orang di negara kita yang menghalangi seseorang melakukan imbadah sesuai agama yang mereka yakini kalau mereka ada yang mengganggu kemudian itu adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa kita biarkan berlarut-larut itu kesalahan pertama kesalahan kedua adalah cara untuk mengganggu dan membubarkan warga-warga lain untuk melakukan imbadah itu dengan kekerasan itu sangat tidak boleh apalagi dengan membawa senjata tajam dengan melakukan pemukulan segala macam itu sudah sebuah tindak pidana dan kita mengapresiasi aparat kepolisian yang bergerak cepat responsif dengan menetapkan empat tersangka dan kita berharap dan kita mendesak mereka yang menjadi tersangka itu harus betul-betul ditindak secara hukum dan diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku baik, baik, nah sebelum kita akan bahas lebih lanjut mengenai ini Bung Jakan dan juga Pemirsa selengkapnya kita akan menyimak editorial media Indonesia hari ini Kamis 8, 9 Mei 2024 dengan tema Jangan Takluk Oleh Tekanan Masa berikut ini Jangan Takluk Oleh Tekanan Masa Kerukunan beragama di tanah air kembali tercoreng di tengah masih maraknya tindakan intoleran dalam kehidupan beragama berdasarkan riset setara institut kali ini aksi intoleransi kembali terjadi di kota Tanggrang Selatan Provinsi Banten di daerah yang berjarak sekitar 38 km dari Istana Negara di Jakarta Pusat itu sekelompok warga membubarkan kegiatan doa yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Pamulang atau UNPAM saat membubarkan kegiatan itu warga juga membawa senjata tajam akibatnya dua mahasiswa perempuan terluka lantaran senjata tajam tersebut aparat kepolisian pun telah menahan dan menetapkan status tersangka terhadap empat warga dalam kasus pembubaran dan penganiayaan dan salah satunya ialah Ketua Rukun Tetangga atau RT Setempat Langkah dan ketegasan aparat kepolisian perlu diapresiasi Mereka menjadikan warga yang terlibat sebagai tersangka dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara Polisi bergerak murni mengacu pada fakta dan hukum aparat memperlihatkan tidak takluk di bawah bayang-bayang masa atau yang kerap disebut anak kampung sini alias Akamsi Terlepas dari keberanian polisi kejadian ini juga memperlihatkan sebuah ironi RT yang merupakan unsur negara di tingkat akar rumput semestinya berperan dalam menjaga kerukunan masyarakat Sayangnya justru perwakilan negara itulah yang dianggap menginisiasi pembubaran kegiatan mahasiswa di sebuah rumah kontrakan Mereka yang semestinya meredam bibit intoleransi justru seperti melempar api di tengah masyarakat Setara institut pun menyatakan aksi pembubaran tersebut sebagai pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan atau KBB Thus, itu menunjukkan bahwa intoleransi dan kebencian atas nama perbedaan masih terus menjadi ancaman Padahal hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan seharusnya dijamin oleh negara dan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Presiden Joko Widodo sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 58 tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama Dalam Perpres itu ditegaskan esensi moderasi beragama antara lain adalah menghargai kemajemukan dengan menjaga kebebasan akal berekspresi dan beragama Namun, aparat pemerintah justru masih setengah hati dalam menjamin kebebasan beragama di Tanggrang Selatan Kebebasan yang sudah digariskan itu masih berembel-embel Seperti diistilahkan Pejabat Kementerian Agama Kota Tanggrang Selatan kegiatan ibadah boleh dilanjutkan asalkan tidak membuat gaduh boleh beribadah tetapi mencari tempat lain Pernyataan itu sebenarnya sama saja bermakna boleh beribadah asalkan tidak di sini atau secara tidak langsung mengusir pihak-pihak yang berbeda dengan kalangan akamsi dari lingkungan tertentu Sebagai penyelenggara negara semestinya pemangku kepentingan mampu bersikap lebih tegas Mereka tidak boleh seinci pun kalah di bawah bayang-bayang tekanan masa Apa yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian ialah teladan ketegasan itu Konstitusi menjamin kebebasan menjalankan kegiatan beragama bagi tiap insan warga negara Konstitusi tidak mengenal prinsip mayoritas versus minoritas dalam jaminan kebebasan beragama Karena itu, hal-hal yang menghambat kebebasan menjalankan ajaran agama dan keyakinan mesti dihilangkan Seperti pemberlakuan surat keputusan bersama atau SKB 2 Menteri yakni Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah Pemerintah tengah mengoreksi SKB 2 Menteri tersebut dan menggantikan dengan perpres Koreksi itulah yang kita nantikan demi menghilangkan hambatan Pasalnya SKB 2 Menteri itu sering menjadi biang penolakan atau pembubaran paksa ibadah Rancangan perpres yang tinggal menunggu tanda tangan Presiden Joko Widodo tersebut diharapkan mampu memberi angin segar bagi toleransi dan kehidupan moderasi sehingga bangsa ini dapat mengakhiri praktik intoleransi terhadap kegiatan beragama yang nyaris tidak ada habis-habisnya semoga dan kami ingatkan Anda pemirsa bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi terkait tema yang kami bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100 editorial akan kembali usai jadah tetap bersama kami kembali lagi pemirsa di editorial media di Indonesia dan untuk membahas tema editorial hari ini selamat pagi kita telah terhubung melalui sambungan telpon dengan koordinator nasional jaringan Gus Durian Alisa Wahid selamat pagi Mbak Alisa terima kasih atas waktunya selamat pagi Mbak Mariwa selamat pagi Pemirsa sekalian baik Mbak Alisa di hari beragama ini ironisnya kita membahas intoleransi antara umat beragama ya jadi kita melihat kasus pembubaran kegiatan keagamaan ini di Tangerang Selatan apa tanggapan dari Mbak Alisa sendiri? yang pertama tentu menyayangkan ya masih terjadi situasi seperti ini walaupun kita harus mengakui bahwa 3 tahun mungkin ya sekitar 3 tahun terakhir ini kan berkurang dibandingkan awal 2010an itu banyak sekali kasusnya jadi memang ada penurunan tapi bahwa masih ada dan sebetulnya kalau kita bicara di kasus-kasus yang lain ini karena terekspos di media sosial ini muncul tapi masih ada juga kasus yang terjadi dan tidak terekspos begitu dari teman-teman Gusturian kita melihat masih mendapatkan laporan di beberapa tempat mungkin ya langkahnya cepat juga karena memang sempat viral dan terekspos di media begitu kali tanggapan Mbak Alisa ya itu dia betul Mbak ketika ketika viral perhatian publik memang tersedot ke sana kemudian memang lebih cepat untuk diselesaikan ya itu tidak bisa dipungkiri sih juga Mbak Alisa tanggapan Mbak Alisa sendiri mengenai perpres tentang moderasi beragama ini seperti apa kalau begitu pelaksanaannya di lapangan kalau memang masih banyak ditemukan tindakan-tindakan intoleran yang tidak terekspos juga bahkan jadi sebetulnya moderasi beragama itu kan upaya pemerintah untuk ini mungkin ibaratnya sama dengan upaya penurunan panting gitu itu kan ada situasi kemudian ada upaya untuk menurunkannya begitu ya nah moderasi beragama juga seperti itu itu upaya kalau ini kebalikannya upaya untuk menumbuhkan keberagamaan yang yang kembali ke semangat sejati ajaran agama gitu ya itu meningkat apa namanya melindungi martabat kemanusiaan menjaga martabat kemanusiaan dan juga dan juga kemaslahatan atau kebaikan bersama dengan semangat semangat cinta tanah air gitu Mbak sebetulnya nah sayangnya memang implementasinya ini kan masih di tengah jalan ya bahkan mungkin belum bisa dibilang di tengah jalan baru baru mulai begitu dan kita melihat sebetulnya tadi penurunan kasus-kasusnya juga terjadi hanya sampai saat ini sampai tahun awal tahun ini ini memang masih lebih banyak dilakukan di lingkungan kementerian agama dan dan apa dan para pemuka agama sementara seperti kita lihat ya dalam kasus tangsel itu pelakunya kan warga gitu yang kemudian berangkatnya itu di di ruang masyarakat sipil kemudian aparat penegak hukum terlibat dalam hal ini untuk menyelesaikan persoalan ini lalu kemudian pemerintah lokalnya juga pasti terlibat artinya dari sisi pemerintah itu seharusnya ya gak cuma kementerian agama tetapi juga kepolisian juga mesti memahami karena begini Mbak salah satu problem yang muncul kenapa perilaku Pak Ketua RT dan warga masyarakat itu apa namanya kemudian jadi ofensif ya itu kan karena memang selama ini pendekatan pemerintah itu pendekatan harmonisasi Mbak jadi jadi gini paling mudahnya kalimatnya seperti ini mayoritas mengayomi minoritas tahu diri gitu jadi kemudian lebih berpihak pada mayoritas bukan pada hak-hak hak-hak untuk beragama dan berkeyakinan serta beribadah sesuai keagamaan dan keyakinannya itu itu dijamin oleh konstitusi tapi justru tidak melindungi itu iya makanya kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa terhadap kelompok minoritas non-muslim tetapi juga di beberapa daerah yang lain dimana masyarakat muslim itu minoritas kasus yang sama juga terjadi Mbak yang paling kita kenal ya kasus Solikara dululah gitu ya tapi ada beberapa kasus yang lain di NTT di Sulawesi Utara terjadi gitu sampai sekarang juga ya Mbak Disa ya masih ada beberapa kasus gitu ya misalnya pendirian masjid atau musola juga ditolak misalnya seperti itu sama sih gitu tapi ya itu karena problemnya mayoritas minoritas itu loh gitu jadi implementasi dari perpres dikatakan belum maksimal begitu ya Mbak Alisa belum kita masih harus bekerja keras untuk terutama pemerintah daerah karena ini efek dari otonomi daerah juga ya Mbak gitu karena keberagamaan kan dikelola oleh pemerintah daerah baik nah selain perpres Mbak Alisa pemerintah ini sebenarnya juga punya surat keputusan bersama atau SKB dua menteri dalam hal ini antara menteri agama dan juga menteri dalam negeri yang mengatur pemeliharaan kerukunan umat beragama pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan juga pendirian rumah ibadah nah apakah memang ini juga tidak cukup Mbak Alisa belum diimplementasikan Mbak itu belum selesai belum sekarang sedang masih dalam proses itu ya perpresnya yang ada SK yang lama apa namanya SKB yang lama surat keputusan bersama yang lama dan yang itu bermasalah gitu karena menyuburkan mayoritarianisme itu jadi sekarang pemerintah saya tahu sedang mengupayakan untuk memperbaiki itu gitu tapi itu belum selesai karena ya urusan seperti ini kadang-kadang hanya dilihat pada saat ada kasus begini loh Mbak gitu sementara perubahan nilai di masyarakat yang menolak kelompok yang berbeda itu semakin semakin terasa di akar rumput bukan di saat kasus saja gitu nah ini yang kita juga butuh komitmen pemerintah untuk segera menyelesaikan itu dengan semangat perlindungan hak konstitusi justru jangan sampai menyuburkan sikap mental mayoritas-minoritas itu dan perpres itu akan lebih banyak bicara tentang pemerintah daerah makanya kenapa ada kemendagri di situ Mbak gitu karena memang efek efek itu efek otomomi daerah keberagamaan itu jadinya kelompok mayoritas-minoritas ukurannya sekarang kabupaten bukan nasional oke baik Mbak Alisa memang kan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk mengkoreksi khususnya untuk SKB 2 Menteri ini dijadikan ke perpres begitu ya tapi kalau dari Mbak Alisa sendiri apa bagian-bagian atau hal-hal yang harus dikoreksi disini kalau menurut saya justru yang harus dikoreksi itu perspektif dasarnya kalau perspektif dasarnya itu masih kepentingan mayoritas itu siapapun mayoritasnya siapapun minoritasnya nanti akan terulang tahun beberapa tahun yang lalu kita yang di Minahasa Utara itu warga muslim minoritas tidak bisa mendapatkan musola lalu kemudian di apa ya seperti kasus di Tangsel gitu tapi beda beda apa namanya beda pelaku gitu beda agama beda agama pelakunya gitu jadi kalau mental setnya masih mayoritas minoritas itu kelukunan beragamanya itu semu gitu jadi ayat-ayatnya nanti pasal-pasal di dalam perpresnya juga akan justru menyugurkan itu gitu kita misalnya kasus Tangsel ini apakah kemudian aparat kepolisian ketika menindak itu hanya menuduh persoalan kekerasannya atau hanya provokasinya tapi tidak melihat bahwa ada incitement to violence ya itu tidak melihat ada persoalan keberagamaannya di sana gitu ya maka ya mereka akan memang tugasnya polisi hanya melihat dari pelanggaran hukumnya tapi pemerintah lokalnya harus melihat bahwa ada perkembangan pandangan keagamaan yang lebih eksklusif yang menolak kelompok yang minoritas gitu itu kan harus diselesaikan dengan cara yang berbeda kalau perpresnya hanya bicara pada di sana di area apa hukum saja ya agak susah gitu cara berbeda seperti apa untuk menghilangkan mindset mayoritas dan minoritas ini apakah dengan aturan dalam perpres saja cukup kalau tidak seperti apa tidak cukup perpres itu tentunya kan juga mengatur tentang apa pemeliharaan kerukunan ya pemeliharaan kerukunan berarti kan melibatkan state actors penyelenggara negara melibatkan tokoh masyarakat melibatkan masyarakat itu sendiri pokok agama pokok masyarakat organisasi berbasis agama nah ini harus ada edukasi gitu harus ada jadi ada peraturannya ada keterlibatan tokohnya tapi juga harus ada upaya mendidik masyarakat supaya masyarakat seperti RT dan orang-orang ini gitu tapi benar-benar kemudian ada perubahan yang sejati real di tingkat masyarakat jadi harus ditumbuhkan kerukunan umat beragama itu ditumbuhkan nah perpres itu mengatur bagaimana melibatkan dan mendidik itu itu mbak baik baik kalau begitu memang harus perlahan-lahan ya pendekatannya mbak lisa ya tetapi pasti untuk semakin menjamin toleransi antar umat beragama terima kasih koordinator nasional jaringan Gus Durian Alisa Waid sudah bergabung bersama kami di editorial media Indonesia Bung Jaka tadi kita sudah mengulas banyak ya dengan mbak Alisa kemudian apa saja kelemahannya apa yang patut dikoreksi kalau dari tanggapan Bung Jaka sendiri bagaimana saya kira untuk menghilangkan stigma mayoritas dan minoritas itu memang harus segera dilakukan tapi kan itu butuh waktu yang tidak sebentar itu butuh waktu yang sangat panjang karena di kalangan masyarakat kita bahkan di kalangan para penyelenggahan agara itu kan stigma seperti itu sudah mengakar kuat jadi menurut saya harus ada juga langkah-langkah jangka pendek yang harus segera dilakukan agar kejadian-kejadian seperti di Tangsel Kemal tidak lagi terulang sebenarnya menurut kami atau menurut saya itu kan ada tiga faktor kenapa praktek-praktek intoleransi seperti apa mengganggu orang lain beribadah itu terjadi pertama adalah karena norma dan regulasi regulasinya kalau kita lihat regulasi yang ada itu kan lebih cenderung menyudutkan atau merugikan kelompok-kelompok yang minoritas minoritas tidak 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 berarti hanya non-Islam karena seperti tadi Mbak Alisa katakan sebenarnya kalau di di wilayah-wilayah lain yang Islam jadi minoritas itu juga terkadang itu juga dilakukan hal yang sama kalau kita lihat data dari setara institut misalnya tahun 2022 itu kan ada total ada 50 kasus kejadian apa gangguan ibadah dan kalau kita lihat data itu 21 untuk gereja 16 untuk masjid musola ada 4 jadi sebenarnya hampir sama hampir sama cuman selama ini kan kurang terekspos ya kita tidak tidak ingin tidak ingin apa membedakan antara Islam dan non-Islam tetapi ini adalah faktor atau adalah masalah kita bersama masalah kita sebagai umat beragama apapun itu agama apakah itu Islam apakah itu non-Islam apakah itu Hindu Buddha Kristen Katolik itu tidak boleh tidak boleh satu pun yang diganggu itu menurut saya adalah prinsip yang harus kita pegang secara teguh secara bersama-sama itu itu faktor pertama faktor kedua adalah penegakan hukum yang menurut kami itu masih lemah lemahnya apa biasanya begini kalau kalau ada penegakan hukum itu yang 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 muaranya itu justru meminta atau menekan kelompok minoritas untuk menyerah untuk mengalah jadi ini 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 kasus beberapa banyak kasus yang menunjukkan hal itu kan dan terakhir adalah soal ujaran kebencian yang atau praktek-praktek intoleransi yang menurut saya semakin hari justru semakin mengkhawatirkan tidak hanya di dunia nyata yang lebih-lebih kalau di dunia maya Mbak Maria kalau kita lihat di apa di dunia maya itu mengerikan bagaimana ada tokoh-tokoh agama yang justru memprovokasi para umatnya untuk melakukan hal-hal yang yang merugikan agama yang lain mengecek agama lain menistahkan agama lain dan itu itu sesuatu yang menurut saya kalau tidak kita sikapi dengan bijak tidak kita sikapi dengan kebesaran itu bisa berpengaruh kepada akar rumput dan kalau kita lihat sebagian masyarakat kita itu masih gampang terpapar ancakan-ancakan provokasi seperti itu jadi ada tiga faktor yang menurut saya untuk jangka pendek harus segera diselesaikan dan untuk jangka panjang bagaimana kita menghindarkan stigma darah mayoritas dan minoritas oke jadi untuk jangka panjang lebih ke mengubah mindset mayoritas minoritas tapi jangka pendeknya itu tadi ya aturan hukum dan lain sebagainya tadi juga Mbak Alisa menyebut mengenai peran penting dari pemerintah daerah setempat apakah itu juga termasuk langkah jangka pendek Bung Jaka oh iya karena sekarang itu kan otonomi daerah itu memberikan keluasaan atau kekuasaan yang lebih besar kepada pemerintah pemerintah daerah jadi pemerintah daerah itu harus betul-betul menaungi semua agama bukan justru malah berpihak atau menyudutkan ke agama yang lain kalau kita lihat kasus yang pernah terjadi bagaimana salah seorang wali kota di Celegon misalnya waktu itu kan itu kan malah ikut bersama-sama menolak pendirian sebuah rembat tempat ibadah itu jadi jadi apa sikap-sikap seperti ini yang yang justru apa membuat upaya kita untuk menjaga kerungkunan itu malah semakin mundur ke belakang jadi kita menginginkan kepala-kepala daerah itu betul-betul memerankan fungsinya sebagai pengayom semua golongan pengayom semua penganut agama bukan hanya karena agama-agama tertentu bukan karena kelompok-kelompok tertentu tetapi semua warga negara yang yang punya hak mutlak untuk mendapatkan pelayanan negara secara secara setara tidak berbeda-beda baik tapi Bang Jaka kalau kita lihat ya pemerintah lokal apalagi kalau mendekati pilkada saat ini begitu ya malah seperti mindset minoritas dan minoritas ini menjadi taruhan ya lewat cara kampanye mereka mungkin yang menggunakan agama ya memanfaatkan agama jadi sebenarnya bagaimana untuk menghadapi polemik ini kalau begitu Bang Jaka ya ya kadang 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 agak susah ya sebenarnya kan calon-calon kepala daerah itu sebenarnya kan orang-orang yang terpelajar orang-orang yang punya wawasan lebih luas orang-orang yang semestinya tidak mudah terprovokasi untuk menggunakan sentimen agama sebagai kepentingan kepintingan pribadi ada apalagi kepentingan politik tetapi faktanya justru masih ada kepala-kepala negara atau calon kepala-kepala daerah yang menggunakan agama ini sebagai sebagai apa sebagai modal untuk mendapatkan dukungan padahal ketika seorang calon pemimpin menggunakan agama itu saya pikir ketika dia memimpin juga pasti tidak akan memimpin dengan dengan bagus dan berbahaya menggunakan agama itu sebagai sebagai mengkapitalis agama sebagai kepentingan kepentingan politik karena agama itu kan sensitif jadi ketika kita pancing sedikit ketika umat beragama itu tidak punya belum punya kebesaran jiwa dan hati itu akan bisa mendapatkan kecolak-kecolak yang justru merkuikan kita semua banyak kan kasusnya di negara kita bagaimana ada ada kerusuhan karena agama bagaimana ada pentrokan antar warga karena agama jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul kita hindari dan salah satu yang punya tanggung jawab paling besar untuk mencegah hal-hal seperti itu yaitu para pemimpin calon-calon kepala daerah penyelenggara negara pemerintah karena pemerintah tugas pemerintah itu kan sekali lagi menjamin kebebasan setiap orang untuk beragama malah tidak menjadikan agama sebagai untuk kepentingan-kepentingan mereka kalau pemimpin saja masih memainkan agama untuk kepentingan politis bagaimana rakyatnya begitu ya kita masih akan membahas ini lebih lanjut dan kami juga nanti akan mengundang partisipasi dari Anda pemirsa nanti kami akan mengundang melalui line telpon di 021-583-99100 setaplah bersama kami Editorial Medi Indonesia akan segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja di mana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa pemirsa saatnya kami mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di editorial media Indonesia Anda bisa menghubungi 021 583 99 100 dan sudah bergabung bersama kami salah satu penelpon ini ada yang dari Malang Pak Dhani selamat pagi Pak Dhani selamat pagi Mbak Maria selamat pagi Mas Jaka pagi terima kasih atas waktunya silakan Pak Dhani untuk komentarnya mengenai tema kita hari ini jangan takluk oleh tekanan masa saya sangat kecewa dengan kelakuan oknum masyarakat kita sesama bangsa kita di Tangerang Selatan yang seenaknya saja membubarkan acara doa bersama kita saat ini hati nurani kita sedang bersayat-sayat sedang terluka oleh karena kebingisan dan kebiadaban Zionis Israel terhadap Palestina tapi kenapa ada oknum anak bangsa kita yang kelakuannya malah seperti Zionis itu memang sih tidak tidak hanya dialami oleh non-muslim ya tapi seperti dikatakan Mbak Ali Sawahi tadi muslim yang tinggal di daerah mayoritas non-muslim pun juga mengalami seringkali mengalami perlakuan sama gitu saya sangat apresiasi terhadap ketegasan aparat keamanan di Tangerang Selatan tapi pertanyaannya apakah aparat keamanan di daerah lain punya ketegasan yang sama dengan aparat keamanan di Tangerang Selatan maka dari itu saya sangat setuju dengan adanya sertifikasi penceramah itu tidak hanya penceramah Islam saja tapi penceramah non-Islam pun juga harus punya sertifikat gitu karena takutnya gini Mbak kalau penceramah-penceramah yang radikal yang propagandanya sangat eksklusif sangat ekstrim itu bisa menelusup masuk ke lingkungan-lingkungan birokrasi ke lingkungan-lingkungan aparat keamanan TNI Polri ini kan bahaya ini ini bisa menyebabkan ketegasan aparat keamanan jadi luntur kalau seperti ini gitu misalnya ini dia terpengaruh oleh propaganda penceramah yang sangat eksklusif gitu terhadap terhadap keyakinannya gitu misalnya ada tindakan intoleran terhadap agama lain apakah aparat keamanan itu bisa tegas karena otaknya sudah itu sudah terpengaruh oleh propaganda dari penceramah-penceramah yang radikal itu gitu baik kembali lagi jadinya ke mindset minoritas-mayoritas ya semakin memperkuat itu iya gitu iya betul jadi harapan saya ketegasan aparat keamanan harus mengutamakan undang-undang dasar harus mengutamakan konstitusi di atas segalanya gitu saya mengalami saya sebagai muslim mengalami begini mbak kadang-kadang saya ada penceramah yang ngomongnya kayak gini lebih nurut hukum Tuhan atau lebih nurut hukum buatan manusia undang-undang dasar nah ini kan apa namanya omongan-omongan propaganda-propaganda seperti ini kan kadang-kadang membuat masyarakat jadi gamang gitu loh iya baik baik yang mengerti jangan pokoknya apa namanya penceramah agama apapun harus senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan konstitusi kita di atas segala-galanya itu aja mungkin terima kasih terima kasih Pak Dhani dari Malang ya itu tadi ya kalau komentar dari Pak Dhani meminta ketegasan dari aparat keamanan sama sebenarnya ya dengan aparat yang di Tangerasal tapi apakah bisa kemudian sertifikasi penceramah tapi sebelum kita bahas kita ke penelpon berikutnya terlebih dahulu ya Bung Jaka ya ini sudah bergabung juga bersama kami Pak Reza dari Jakarta selamat pagi Pak Reza silahkan selamat pagi Ibu Maria Jaka pada kesempatan kali ini mungkin tidak akan mengulangkan apa yang telah kita bersama tetapi mungkin saya melihat bahwa memang kalau undang-undang saja kita karena kenapa kita membuat undang-undang lain di luar undang-undang pun aturan perjalanan dan sebagainya itu pun kadang-kadang enforcementnya karena terkaitnya enforcementnya enforcement ini adalah polisi ataupun oleh perangkat pada negara nah ini adalah salah satu isu dasar yang ada di negara kita terkait dengan enforcementnya ini jadi sekaligus ini diperlukan ketegasan daripada pemimpin baik itu presiden baik itu menteri baik itu ke para daerah di setiap tingkat kita dengan RTRW yang memang sebelum menjadi pejabat itu tetap ditatar gitu ya dan bahkan sebelum mereka mungkin dipilih melalui nanti pilkanda dan sebagainya mungkin ini harus ada menjadi keuat pasaran waktu kita checklist bagaimana tentang Pancasilanya keyakinan Pancasilanya dan lain sebagainya itu satu yang kedua kalau kita melihat memang kelembagaan-kelembagaan agama mulai seperti MUI PGI KW dan lain sebagainya ini juga harus serius di dalam melihat hal ini bahkan bagaimana bersama-sama kelembagaan-kelembagaan tersebut untuk duduk bersama dan benar-benar di dalam pembinaan umatnya bukan hanya membina umat untuk pengetahuan keagamaan bukan membina umat untuk aktif kegiatan aktivitas keagamaan tapi membina untuk bagaimana mulai ubah umat untuk menjadi pelaku daripada nilai-nilai agama yang ada di dalam kitab kucinya maksimasi dengan cara merupakan cara pandang mereka mengajar mereka dari cara pandang itu ke bagaimana kita turunkan ke hati untuk menjadi keyakinan kita dan dari keyakinan itu kita terapkan dalam kesatian itu kita menjadi pelaku karena agama agama apapun itu akan melihat bukan berapa aktifnya kita berdoa berapa kita ayat-apal tapi hari-hari bagaimana nah ini yang mesti menjadi namanya kesepakatan kita setelah manusia baik Pak Reza terima kasih kami sudah menangkap kita akan membahasnya nanti Pak Reza terima kasih untuk keterangannya di editorial media Indonesia masih satu penelpon lagi Pemirsa kali ini dari Medan sudah tersambung dengan Pak Tohang Pak Tohang silahkan selamat pagi ya selamat pagi mbak pagi Horas Horas silahkan Pak Tohang untuk komentarnya singkat ya Pak ya ya ini saya dari Medan ini sangat miris melihat oknum-oknum ini apalagi ini kan selakunya ya dari oknum pemerintah juga termasuk sebuah ERC ya bu ya jadi kalau bagi saya pendapatnya gini aja bu NKRI harga mati bu undang-undang dasar 945 itu kan sudah untuk pendiri bangsa ini kan sudah capek untuk membentuknya kan begitu itu sudah harga mati untuk kita undang-undang dasar 945 dan hukum-hukum yang lain tentang ibadah dan kalau bisa pendapat saya juga bu di sekolah-sekolah yaitu aparat musbika-musbika aparat keamanan diberilah penyeluan kepada anak-anak tentang artinya keberagaman kebineka tunggal ikaan gitu loh bu karena miris kadang anak SD kita tanya iji Pancasila aja gak tau bu yang 5 sila bu gitu loh anak SD SMP bahkan SMA di tempat saya gitu melakukan survei itu loh bu yang bisa saya apakan ya gue bisa jangan kalah dengan onum-onum dengan onum-onum apa ini yang bikin rusuk pemerintah kita gitu loh keamanan jangan kalah institusi itu harus menang karena sudah dijamin baik jangan kalah ya sesuai dengan tema kita ya jangan takluk oleh tekanan masa terima kasih Fatoham dari Medan sudah memberikan keterangannya di editorial media Indonesia dan pemirsa sebelum kita bahas sebelah lanjut bersama Bung Jaka disini kita akan jeda terlebih dahulu jadi jangan kemana-mana pemirsa tetaplah bersama kami hanya di editorial media Indonesia kembali bersama kami di editorial media Indonesia langsung saja Bung Jaka dari masing-masing penelpon dan pendapatnya itu tanggapan dari Bung Jaka sendiri sekaligus konklusi untuk tema kita iya tadi kan Pak Dhani Pak Resa Pak Tohang kan pada prinsipnya ya mereka menginginkan bahwa kasus-kasus intoleransi seperti ini ya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut bahwa ini adalah semangat bahwa negara itu berkali-kali kita katakan kita kan dibangun atas dasar kemajumukan atas dasar keberagaman dan keberagaman dan kemajumukan itu yang seharusnya menjadi pilar kekuatan kita bukan malah menjadi piang masalah bukan malah menjadi piang perpecahan dan kalau kita biarkan seperti kasus-kasus di Tangsel itu terus terjadi di mana-mana itu ya kita khawatir perpecahan yang akan terjadi artinya law enforcementnya harus lebih tegas dan kuat tadi kan Pak Dhani ya kita mengeapresiasi seperti tadi kata Pak Dhani yang kepolisian di Tangsel tapi apakah di negara di daerah lain seperti itu ya kita harapkan seperti itu juga bahkan kalau perlu menurut saya Kapolim membuat edaran khusus atau instruksi khusus kepada para anggotanya untuk memberikan atensi yang lebih besar dalam kasus-kasus seperti ini atensi agar mereka betul-betul menegakkan hukum secara cepat secara tegas dan responsif tidak lagi kalau kita lihat beberapa kali itu terlalu banyak dimaafkan ya dimaafkan bagus cuman itu kan buruk untuk ke depannya jadi semestinya menurut kami ya tegas aturan harus ditegakkan secara tegas persoalan-persoalan diregulasi yang masih menghambat orang lain untuk melakukan beda juga harus disederhanakan terutama superpres kalau dari Kemenna katanya salah satu yang akan dilakukan adalah untuk pendirian rumah ibadah itu itu tidak perlu lagi mendapatkan rekomendasi dari FKUB cukup dari Kemenna jadi ini langkah yang menurut saya perlu segera dilakukan dan masih banyak lagi yang mesti perlu disederhanakan tidak terlalu berumit-rumit seperti yang ada sekarang misalnya juga untuk mengubah mindset tadi ya kalau untuk lebih jangka panjang adalah pencerama atau pemuka agama ini juga mengajak untuk kembali lagi ke undang-undang kembali lagi ke Pancasila sertifikasi pencerama tadi juga disampaikan oleh Pak Dhani dan juga tadi Pak Reza Jakarta bagaimana tokoh agama ini bisa menggaungkan toleransi begitu ya itu masih susah ya sepertinya itu sekali lagi karena mindset sebagian masyarakat kita itu kadang telanjur masalah toleransi itu belum menjadi sesuatu yang utama padahal toleransi itu harus dikedepankan sebagai anak bangsa yang sekali lagi karena kita dibangun atas dasar kemajum tidak gampang untuk mengubah mindset seperti itu tetapi harus tetap kita lakukan dan itu menjadi tugas siapa tetapi pemerintah terjadi saja tokoh-tokoh agama misalnya tokoh-tokoh agama malah jangan memberikan ceramah-ceramah yang memprovokasi yang yang justru menyudutkan agama atau keyakinan orang lain tetapi harus mengajak umatnya untuk beribadah atau beragama secara benar beragama secara benar adalah meyakini apa yang kita yakini tapi tidak menjelek-jelekkan tidak menghina tidak menyudutkan kepercayaan orang lain itu kan sebenarnya esensi beragama yang benar betul apakah memang pemahaman akan UUD dan Pancasila saat ini sudah mengikis begitu kalau kita lihat harus kita katakan pemahaman kita apalagi anak-anak sekarang terhadap Pancasila terhadap Undang-Undang Dasar 45 ya harus kita katakan bedalah dengan era-era sayang dulu atau Mbak Maria yang mungkin masih juga harus dulu betul-betul men hapal dan memer sapi begitu ya jadinya ya ya itulah artinya mungkin di sekolah-sekolah itu harus betul-betul kembali diajarkan lagi pendidikan Budi Bekerti pendidikan Pancasila secara kafah di sekolah-sekolah jadi apa yang sudah diberikan ditinggalkan oleh para pendahului kita para pendidik bangsa kita atas apa dengan adanya Pancasila sebagai pengingat pengikat kita sebagai anak bangsa itu betul-betul menjadi senjata yang paling ambil untuk menjaga persatuan dan kesatuan baik-baik itu tentu kita harapkan bersama dan kita tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi tidak hanya untuk mayoritas muslim saja tapi juga mayoritas muslim yang ada di daerah non-muslim ataupun sebaliknya ya seperti kasus ini mayoritas muslim tapi ada minoritas muslim non-muslim di situ ya mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi istilah mayoritas dan minoritas yang adalah anak bangsa sesama anak bangsa Indonesia tidak ada lagi mayoritas tidak ada lagi minoritas tidak ada kelompok yang dominan tidak ada kelompok yang subdominan adanya anak-anak bangsa Indonesia baik Jaka Budi Santoso Dewan Redaksi Media Group terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia dan pemirsa aksi pembubaran kegiatan doa di Tangerang Selatan menunjukkan bahwa kebebasan beragama dan beribadah yang sudah diatur dalam konstitusi masih berembel-embel seperti diistilahkan Pejabat Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan kegiatan ibadah boleh dilanjutkan asalkan tidak membuat gaduh boleh beribadah tetapi mencari tempat yang lain atau yang layak pernyataan yang maknanya saja boleh beribadah asalkan tidak di sini begitu nah sebagai penyelenggara negara mestinya pemangku kementingan mampu bersikap lebih tegas mereka tidak boleh seinci pun kalah di bawah bayang-bayang tekanan masa atau konstitusi karena memang pemirsa konstitusi ini menjamin kebebasan untuk menjalankan kegiatan beragama bagi tiap insan warga negara tanpa memandang mayoritas versus minoritas kita tentu berharap ada aturan tegas yang bisa mengoreksi aturan yang saat ini ada sehingga bisa memberi angin segar bagi toleransi dan kehidupan moderasi dan bangsa ini dapat mengakhiri praktik intoleransi terhadap kegiatan beragama saya Maria Lizia Hasni terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi sampai jumpa selamat pagi selamat pagi